Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tiga Asa Channel Apa kabar Sobat Tiga Asa? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu Reskinya lancar dan tetap semangat Video kali ini kita akan berbagi informasi Di Terminal Simpang 4 Pasaman Barat, Sumatera Barat Sebelum kita lanjut video ini Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Agar Sobat semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Terima kasih Baik Sobat Tiga Asa Beginilah penampakan pada siang hari ini Jam 1 siang ya Tanggal 5 Januari 2023 Di Terminal Simpang 4 Pasaman Barat, Sumatera Barat Terminal ini Terbilang cukup ramai ya Dulu pernah ada bus yang dari sumbar ke Jakarta ya ABG, Armada Bumi Minang Beberapa tahun dulu Karena peminatnya kurang banyak dari daerah Simpang 4 atau Pasaman Barat Sekarang tidak ada lagi Sekarang yang bus dengan Big Bus Cuma ada ALS ya ALS Rute Simpang 4 Atau Pasaman Barat menuju Medan Nanti melewati Pasaman Timur Atau Pasaman melewati Rimbo Rimbo Panti ya Rimbo Panti terus ke Rawo, Padang Sidempuan Kemudian ke Medan Sumatera Utara Untuk bus-bus lainnya Hanya ada bus seperti Middle Bus ya Tujuan ke Kota Padang Tujuan ke Ujung Gading Dan tujuan Sedangkan untuk ke Pasaman Atau Pasaman Timur Engkel ya Seperti di depan kita Nanti akan Kita akan mendekat Ke bus tujuan dari Bus ALS ya Tujuan Medan Kita sudah berada di depan bus ALS SR2 HD Prime ya Dengan tulisan di Single Double Glass ya Karuseri Laksana Dengan di kaca atasnya Persona Pasaman Ini Cuma ada ALS Di terminal Sipang 4 ini Ini kondisinya Sebentar lagi akan berangkat Menuju Kota Medan Sumatera Utara Sedangkan bus-bus lainnya Dulu tempat ada ya ABG Armada Bumi Minang Tapi Sekarang gak ada lagi Kemudian ada Bus-bus engkel Tujuan Air Bangis Kemudian Ke Kota Padang Ke Bukit Tinggi Lain sebagainya Ini ada Tujuan ALS Sipang 4 Medan Kisaran Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur ya Sepertinya ini Cuma sampai ke Kota Medan Terus pasaman Menuju Medan Sebentar lagi akan berangkat Sekarang pukul 1 siang ya Sudah dipersiapkan Dengan Julukan Batang Contang ya Di Karuseri Laksana Dengan Mesin Belakang Mercedes-Benz RS2 HD Prime Untuk kondisi Terminal sendiri ya Ini Kondisinya kurang terawat ya Kurang perhatian dari pemerintah Kabupaten Karena Untuk jalannya Asfalnya banyak yang berhubang ya Ini banyak yang berhubang Ruang penumpangnya Cuma sederhana ya Tempat duduk biasa Dan Atapnya Sudah ada yang bertumbuh Tumbuh Tumbuh-tumbuhannya Semoga Bisa segera diperbaiki Dan diperindah Dan IP-nya bisa naik ya Sedangkan di Padang sendiri Sudah ada TPA Tetapi Masih sedikit bos yang Melewati Terminal Anak Aie ya Kota Padang Semoga kemudahan Pasaman Barat Punya terminal yang lebih layak lagi Daripada ini Dan banyak bus-bus Yang melewati terminal ini Terima kasih t proverb geliyor Thao n Dinge Doing S nécessaire Handling Medi areas Medi S Terima selamat menikmati 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 selamat menikmati